Usai sholat subuh, dua kepala desa terpilih yakni Kepala Desa Bukit Kijang Nazarudin dan Kepala Desa Perlang Yanni Basaroni dilantik Bupati Bangka Tengah Agaf Rahman di ruang rapat VIP kantor Bupati Bangka Tengah pada Kamis 18 Agustus 2022. Diambil waktu pagi sekali karena padatnya jadwal kegiatan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah di bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dua kepala desa terpilih yakni Kepala Desa Perlang Yanni Basaroni dan Kepala Desa Bukit Kijang Nazarudin dilantik oleh Bupati Bangka Tengah Agaf Rahman di ruang VIP kantor Bupati Bangka Tengah Kamis pagi 18 Agustus 2022 Usai sholat subuh. Diambil waktu pagi sekali karena padatnya jadwal kegiatan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah di bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pelantikan ini, Agaf Rahman meminta kedua kades baru ini untuk mampu mengemban amanah dan tugas sebaik mungkin. Bupati berpesan menjadi seorang pemimpin sudah seharusnya melayani masyarakat. Jika ada kritikan dari warga maka jangan mudah marah dan harus diterima dengan baik. Sampaikan, ini pertama adalah amanah. Ketika jadi amanah itu rasanya akan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang kita ucapkan tadi. Kedua, ketika kita melaksanakan itu, kita ini berada di atas panggung. Pasti dilihat, diperhatikan orang. Jangan mudah marah. Jangan mudah tersinggung. Yang pertama di atas panggung itu akan kelihatan. Diperhatikan orang. Jangan marah-marah. Laksanakan tugas itu sebaik mungkin dengan niat hati yang baik. Sementara itu, Kades Perlang, Yanni Basaroni mengungkapkan terima kasihnya atas kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya sebagai Kades. Dirinya pun siap melaksanakan tugas sebaik mungkin dan sejumlah sektor akan menjadi fokus dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada warga Desa Perlang. Sudah mempercayai saya menjadi Kepala Desa Perlang. Jadi untuk misi-misi saya, untuk pertama-tama akan saya melakukan optimalisasi bukan ke desa, pelayanan, dan beberapa sektor pertanian. Seperti pariwisata juga, itu akan kita menganakan. Terus perlu diingat bahwa saya menjadi Kepala Desa ini, semuanya adalah takdir Allah. Saya dipilih oleh masyarakat, disayang masyarakat itu memang mudah-mudah Allah. Dan amanah dari masyarakat ini akan saya jalani sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan Perlang akan maju ke depan, lebih baik ke depan, dan lebih berprestasi ke depan. Diharapkan para kades baru ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AI News, melaporkan.